Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian 42 jet tempur Rafale dari Perancis. Penandatanganan itu terjadi pada tanggal 10 Februari tahun 2022 lalu, di bawah Menteri Angkatan Bersenjata Perancis Florence Parly, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Namun, pada awal kontrak tersebut Indonesia hanya menyelesaikan 8 pesanan jet tempur tersebut. Sehingga Indonesia harus melakukan pembayaran tahap selanjutnya. Rinciannya, kontrak pertama terkait akuisisi enam Rafale sedangkan kontrak kedua menyangkut 36 lainnya. Pada bulan Juli, selama presentasi hasil setengah tahunnya, dan melalui CEO-nya, Eric Trappier, The South Aviation memberitahukan bahwa kedua pesanan ini belum diperhitungkan, karena kurangnya pembayaran cicilan pertama. Namun menurut OPEX360.com, Indonesia telah menyelesaikan pembayaran 18 Rafale pada Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Dengan pembayaran kedua tersebut Indonesia telah masuk ke dalam buku pesanan, untuk mendapatkan 24 Rafale. Selain itu, menurut The South Rafale generasi terbaru yang dibeli Indonesia ini akan dilengkapi dengan solusi TURNKI. Lengkap dengan pengembalian industri yang signifikan untuk sektor penerbangan Indonesia. Kemudian, dilengkapi dengan proyek pendidikan yang diluncurkan sebagai bagian dari pelatihan teknis pengetahuan dan penerbangan. Selain itu, melalui CEO Das South Rafale juga mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Indonesia. Mengutip situs berita Perancis la Libre.be, Eric Trapier mengungkapkan rasa terima kasihnya sebagai berikut ini. Langkah baru ini menegaskan dimulainya kemitraan jangka panjang dengan otoritas Indonesia, katanya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan mereka, imbuhnya. Ini menunjukkan hubungan strategis yang menyatukan Indonesia dengan Perancis yang akan menghasilkan kemunculan The South Aviation di Indonesia, jelas Eric Trapier. Selain itu Rafale digambarkan, sebagai pesawat dengan slogan, Omni Role. Merupakan jenis pesawat dengan vektor unik kedaulatan dan kemandirian operasionalnya yang akan memperkuat Indonesia. Dengan demikian, diharapkan Rafale akan memiliki peran sebagai kekuatan regional utama menurut Das South Rafale. Di bawah Menteri Angkatan Bersenjata Perancis Florence Parly, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Namun, pada awal kontrak tersebut Indonesia hanya menyelesaikan 8 pesanan jet tempur tersebut. Sehingga Indonesia harus melakukan pembayaran tahap selanjutnya. Rinciannya, kontrak pertama terkait akuisisi 6 Rafale sedangkan kontrak kedua menyangkut 36 lainnya. Pada bulan Juli, selama presentasi hasil setengah tahunnya, dan melalui CEO-nya, Eric Trapier, Das South Aviation memberitahukan bahwa kedua pesanan ini belum diperhitungkan, karena kurangnya pembayaran cicilan pertama. Namun menurut OPEX360.com, Indonesia telah menyelesaikan pembayaran 18 Rafale pada Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Dengan pembayaran kedua tersebut Indonesia telah masuk ke dalam buku pesanan, untuk mendapatkan 24 Rafale. Selain itu, menurut Das South Rafale generasi terbaru yang dibeli Indonesia ini akan dilengkapi dengan solusi turnkey. Lengkap dengan pengembalian industri yang signifikan untuk sektor penerbangan Indonesia. Kemudian, dilengkapi dengan proyek pendidikan yang diluncurkan sebagai bagian dari pelatihan teknis pengetahuan dan penerbangan. Selain itu, melalui CEO Das South Rafale juga mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Indonesia. Mengutip situs berita Perancis lalibre.be, Eric Trapier mengungkapkan rasa terima kasihnya sebagai berikut ini. Langkah baru ini menegaskan dimulainya kemitraan jangka panjang dengan otoritas Indonesia, katanya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan mereka, imbuhnya. Ini menunjukkan hubungan strategis yang menyatukan Indonesia dengan Perancis yang akan menghasilkan kemunculan Das South Aviation di Indonesia, jelas Eric Trapier. Selain itu, Rafale digambarkan sebagai pesawat dengan slogan, Omni Role. Merupakan jenis pesawat dengan vektor unik kedaulatan dan kemandirian operasionalnya yang akan memperkuat Indonesia. Dengan demikian, diharapkan Rafale akan memiliki peran sebagai kekuatan regional utama menurut Das South Rafale. Terima kasih telah menonton!